Dijuruh juga di dukung juga dong. Alhamdulillah, terima kasih. Yaudah mengawarkan untuk saya, jadi kita kasih. Usai Prabowo diundang makan bersama Presiden Jokowi bareng dua capres lainnya. Ini Menteri BUMN Erick Kauhir, terang-terangan dukung capres-cawapres Prabowo Gibran. Presiden Jokowi Dodo mengajak para bakal calon presiden atau capres makan siang bersama di Isana Merdeka, Jakarta pada Senin 30 Oktober 2023. Ketiga bakal capres handir di isana sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Dan kompak memakai pakaian batik motif parang lengan panjang. Kemudian Presiden mengajak ketiga bakal capres memasuki Isana Merdeka dan menuju ruang makan. Di ruang makan tersebut ketiganya, lalu duduk mengelilingi meja bundar warna putih. Prabowo pun membeberkan apa saja yang dibicarakan saat makan siang bersama Presiden Jokowi tersebut. Menurut Prabowo, Jokowi menginginkan pemilu nantinya benar-benar menjaga kerukunan. Ngomong yang relevan, Presiden mengharapkan adu gagasan ya, kita ingin pemilu rukun santai, tenang, gembira, karena Indonesia besar sekali. Kata Prabowo di kawasan Jakarta Selatan, Senin 30 Oktober 2023 malam. Selain itu, Prabowo juga mengatakan jika nantinya bersaing dengan baca pres lainnya, harus dengan cara yang baik. Bakal capres Prabowo Subianto mendatangi juga rumah Menteri BUMN Erick Tohir dan menerima tawaran dukungan dari Ketua Umum PSSI itu. Prabowo mengaku senang bisa diterima di kediaman Erick. Ia mengaku telah bekerja sama dengan Erick di Kabinet Indonesia Maju bersama Erick. Prabowo menyebut selama bersama-sama di Kabinet. Ia banyak dibantu oleh Erick. Dan Alhamdulillah terima kasih, beliau menawarkan untuk mendukung saya. Jadi terima kasih Pak Erick. Kata Prabowo usai makan siang bersama Erick, Jakarta, selasa 31 Oktober. Sementara itu Erick Tohir menyatakan akan mendukung Prabowo. Alasannya dia ingin masuk ke dalam bagian untuk memajukan Indonesia ke depan. Saya akan support Pak Prabowo karena itu suatu kehormatan buat saya dan keluarga. Dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Kata Erick. Namun Erick tak merinci apakah support ke Prabowo itu dalam konteks dukungan di Pilpres 2024 atau tidak. Ia hanya menyebut hendak terlibat dalam memajukan Indonesia. Ia merasa terhormat lantaran bisa menjamu kedatangan Prabowo ke kediamannya. Erick ditemani oleh keluarga kalau menerima Prabowo di kediamannya. Pada kesempatan itu, ia mengatakan putrinya menitipkan mimpi ke Prabowo untuk membuat Indonesia semakin hijau ke depan. Sebelumnya, nama Erick sempat digadang menjadi cawapres Prabowo. Ia diusulkan oleh PAN, namun pada akhirnya Prabowo serta Koalisi Indonesia Maju memilih wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi pendamping Prabowo. Mereka pun telah resmi mendaftarkan diri ke KPU sebagai capres dan cawapres pada Rabu 25 Oktober lalu. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!